hai hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel kursi Oke di video kali ini saya akan bagi informasi mengenai perbedaan antara STB dengan fitur HFC H265 dan juga H264 dimana keduanya memiliki tampilan video yang sangat jauh berbeda yang pertama yang disini saya akan bahas untuk H264 ya H264 atau biasanya dengan kode AVC atau advanced video coding adalah kompresi video standar saat ini ya disebutkan juga bahwa eh AFC H264 ini merupakan ada merupakan MPG 440 sebagai penerus dari MPG2 dan juga MPG4 ya ya standar ini mengkompresi video untuk eh video berdefinisi tinggi ya agar lebih efisien sedangkan untuk format H265 juga dikenal sebagai HFC ya atau high efficiency video coding ini merupakan penerus dari H264 ya dengan menggabungkan teknologi yang canggih untuk secara sertifikan memperbaiki bitstream ya membangun koneksi yang lebih baik antara waktu tunda dan juga kompleksitas algoritma dan meningkatkan kualitas pengkodean yang mengarah pada optimalisasi terbaik lalu seperti apa perbedaan antara H264 dan juga H265 Oke yang pertama untuk perbedaan kualitas ya H265 dan juga H264 pada rasio kompresi dan juga pada bandwidth dibandingkan dengan H264 H265 memiliki rasio kompresi yang lebih tinggi yang terutama digunakan untuk mengurangi laju alir desain dengan kualitas pengkodean yang sama H265 dapat mengurangi ukuran file video sehingga dapat menghemat ruang penyimpanan mengurangi konsumsi bandwidth jaringan dalam transmisi dan meningkatkan kecepatan streaming sementara itu kualitas pengkodean yang sama H265 mampu menghemat sekitar 50% bitrate dengan kata lain efisiensi pengkodean dapat berlipat ganda daripada H264 untuk yang kedua H265 dan juga H264 pada segi kualitas jadi pada H264 setiap makroblok ditetapkan sebesar 16x16 pixel namun pengkodean pada H265 dapat dipilih minimal 8x8 hingga maksimal 64x64 terlihat pada gambar di sebelah kiri ya ditunjukkan ya gambar menggunakan standard H264 terlihat pada gambar juga pada sebelah kanan ya kita bisa melihat peningkatan kualitas video yang lebih halus dan tentunya lebih baik daripada H264 dan untuk yang ketiga pada segi ukuran file ya jadi antara H265 dan juga H264 H265 mampu mengkodekan informasi yang sama dengan bitrate yang lebih rendah namun kualitas video yang sama bila dipandingkan dengan H264 ini akan berdampak pada penghematan banyak ruang dengan menggunakan format video H265 dan dukungan visual yang lebih baik lagi tentunya kayak mungkin itu saja ya perbedaan sedikit perbedaan antara H264 dan juga HIVC H265 sedangkan untuk saat ini untuk STB saat ini biasanya standar menggunakan format H264 ya namun ada juga beberapa STB yang sudah menggunakan HIVC H265 contohnya seperti merek Tafware atau juga merek T2 Rusia ya dan juga mungkin yang lain mungkin yang tidak saya ketahui mungkin ada juga yang menggunakan H265 oke ya mungkin itu saja sekejar informasi dan juga mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang kualitas video pada receiver ataupun juga set of box yang beredar di pasaran saat ini oke mungkin itu saja yang bisa saya share kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan nantikan juga video-video menarik berikutnya dari tukang service channel jugaAndro kalian bisa bermanfaat dan nantikan ini kisah native Amy